Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students Selamat pagi anak-anak How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope all of you are in a good position Bunidya harap kalian semua sehat Today, on Tuesday 21st of July 2020 Hari Selasa 21 Juli 2020 We will learn English Kita akan belajar bahasa Inggris Before we start our study Let's say Basmala Sebelum kita mulai pelajaran bahasa Inggris pada hari ini Marilah membaca Basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Oke, in this chapter 1 Bab 1, kita akan belajar tentang Introduction Perkenalan Oke, repeat after me Ulangi setelah bunidya Introduction Oke, good Jadi, dalam materi Introduction ini Diharapkan nanti kalian bisa Memkomunikasikan expression of greeting and introduction benar-benar Jadi, kalian bisa menggunakan ekspresi sapaan dan perkenalan benar-benar Kemudian yang kedua Kalian diharapkan bisa melekapi dialog dengan menggunakan expression of greeting and introduction benar-benar Kalian nanti diharapkan bisa melekapi dialog dengan menggunakan ekspresi sapaan dan perkenalan benar-benar Langsung kita mulai saja Materi kita yang pertama Greetings atau sapaan Ketika kita bertemu dengan seseorang atau dengan teman yang belum kita kenal Misalnya ketika nanti kalian sudah berangkat ke sepelah Tempat duduk sudah diatur oleh bapak ibu wali kelas Kebetulan kalian satu bangku dengan teman yang belum pernah kalian kenal Jadi, kira-kira apa yang kalian lakukan? Ya, pasti kalian punya banyak Bisa disapa dengan Assalamualaikum Kemudian setelah dijawab, boleh diikuti dengan Good Morning Karena sekolah bayangan Tentu misalnya kalian bertemu dengan teman baru ketika siang hari Silahkan menggunakan Good Afternoon Atau ketika sore atau malam hari ini Kalian bisa menggunakan Good Evening Atau hanya kalian bisa mengatakan Hi atau Hello saja Polar Kemudian, langsung menanyakan kabar juga tidak masalah Seperti How are you? Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabarmu? Bagaimana responnya? Seperti biasa Ini sudah Indinya yakin Kebanyakan dari kalian sudah bisa menjawab ekspresi-ekspresi tersebut Nah, anaknya Good Morning, Good afternoon, Good evening Hi, Hello Atau ketika kita kabar Jawabnya I am fine Atau I am ok Atau I am good Itu adalah ekspresi yang digunakan untuk membuka dialog Membuka percakapan Next Setelah kalian menyapa Nah, kita masuk ke materinya Yaitu Introduction Perkenalan Apa sih bu setelah kita syapa? Ayo Ayo, kalau kalian Selain apa teman baru kalian ingin tahu informasi apa dari teman kalian tersebut Ya, betul sekali Kalian ingin tahu namanya Bagaimana cara kita menanyakan informasi personal atau For personal information Caranya Nah Asking personal information Menanyakan informasi pribadi Misalnya nama Nah, kalian bisa menggunakan question atau pertanyaan What is your name? Siapa namamu? Ketika ditanya seperti itu Kalian bisa menjawabnya dengan My name is Yuk, repeat up to me What is your name? Ya Sekarang menjawab My name is Oke Jadi Kalian bisa Meneruskan kalimat dengan nama kalian masing-masing Kemudian Nama panggilan Kita menggunakan nickname Apa? Repeat up to me Nickname Ya, betul sekali Bisa kita menanyakan dengan What is your nickname? Atau What is your call name? Siapa nama panggilanmu? Ketika ada seseorang yang bertanya seperti itu Kalian bisa menjawab My nickname is My call name is Oke Repeat up to me My What is your nickname? Ya What is your call name? Ya My nickname is Ya My call name is Oke So, I will give you example Bu Nidya akan memberitakan contoh Misalnya Ada yang bertanya What is your name? My name is Nindya Tadita What is your nickname? Or Atau ada yang bertanya What is your call name? My nickname is Nindya My call name is Nindya Ada yang bisa pilih salah satu Selanjutnya Menanyakan informasi personal Asking for personal information Tentang date of birth Menanyakan tanggal lahir Ketika menanyakan tanggal lahir Nah, itu kalian bisa menggunakan pertanyaan When were you born? When berarti Kapan Born itu artinya lahir Jadi When were you born? Kapan kamu lahir? Jawab Sebelum dijawab tanggal lahirnya Jadi Awali I was born on Bla 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 Diikuti tanggal lahirnya Kemudian Ketika ingin menanyakan umur Age Nah, kalian menggunakan pertanyaan How old are you? Berapa umurmu? Repeat after me How old are you? Ya Repeat after me Once more Pulangi setelah saya Sekali lagi How old are you? Oke Ketika ada yang menanya How old are you? Kalian menjawab I am bla 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 Years old Misalnya I am 10 years old Saya berusia 10 tahun Kalau 9 tahun bu I am 9 years old Saya berusia 9 tahun Next Tempat tinggal Menanyakan tempat tinggal Bisa diawali dengan Where do you live? Where berarti di mana? Do you live? Tinggal Tempat tinggal Tempat tinggal Di mana? Kamu tinggal Kalian bisa menjawab I live in Purbalinga I live in Kutasari I live in Bojongsari Dan last Boleh juga kalian bisa Memakai where are you from? Sama saja artinya Where are you from? I am from Purbalinga I am from Kutasari I am from Sokaraja Itu sama artinya Hanya berbeda Ekspresinya saja Kalian boleh pilih Ketika satu Kemudian Yang terakhir Menanyakan kelas Nah ini yang ceng ditanyakan What great are you in? Repeat actually Ulangi setelah What great are you in? Good Kelas berapakah kamu? Dijawabnya Karena kalian pas menjawab Dijawab I am from great students Repeat up to me I am from great students I am from great students Oke good Artinya Saya Siswa Atau siswi Kelas Tempat Is it kind enough for you? Oke Sudah bahar ya Kemudian Ketika sudah Berdialog Pasti kalian ini Untuk Dialog dengan baik Bisa menggunakan Kata see you Nice to meet you Or nice to see you See you next time Goodbye Or thank you Jawabnya See you Nice to meet you Atau Nice to see you Goodbye Hope you are welcome Oke Please listen to the dialogue Jadi dalam dialogue ini Akan ada berbagai macam ekspresi Yang telah kita pelajari Dan tadi Mulai dari membuka percakapan Kemudian Mengenanyakan Tentang asking for personal information Introduction Perkenalan Menanyakan informasi personal Dan Menutup dialogue Dengarkan Dan simak baik-baik ekspresi Apa saja yang diberangkan Let's check this out Salam 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 Good morning Good morning Good morning Good morning How are you? I'm from Thank you Thank you I'm fine too Thank you What's your name? My name is My name is What is senior team name? My name is My dear Oh my dear Where are you Then I'm from Come to the Oh Oh How are you? Baiklah, tadi merupakan contoh dialog yang berisi tentang ekspresi-ekspresi dari greeting and introduction yang sudah kita pelajari tadi. Nah, disini ada contoh cara mengisi dialog, melepati dialog dengan ekspresi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, tadi dialognya antara My Dia dan Mrs. Media ya. Jadi My Dia bilang, good morning. Kemudian kira-kira jawaban apa yang tepat yang disampaikan Mrs. Media? Ya, betul. Mrs. Media menjawab, good morning. Kemudian, My Dia menyampangat memberikan pertanyaan. Kemudian Mrs. Media menjawab, I am fine, thank you. And you? My Dia menjawab lagi, I am fine, good morning. Kira-kira apa sih yang ditanyakan My Dia? Ya, betul sekali. My Dia menanyakan kabar dengan menggunakan, how are you? Nah, itu salah satu contoh cara mengisi atau melengkapi dialog dengan ekspresi yang 4. Contoh selanjutnya. Nah, Mrs. Media bertanya pada My Dia. Sudah dibatang, My Dia menjawab, I am fourth grade student. Jadi, apa yang ditanyakan Mrs. Media? Ya, betul sekali. Mrs. Media menanyakan kelas. What grade are you in? Kemudian, tidak lama, My Dia menjawab, I am 10 years old. Nah, apa sih yang ditanyakan oleh Mrs. Media? Sehingga My Dia menjawab, I am 10 years old. Terus, kali Mrs. Media menanyakan tentang mua dari My Dia. Dengan menggunakan, how old are you? Ini dijawab, I am 10 years old. Oke, is it clear enough for you? Sudah bangat ya. Ya, kalau sudah bangat, Bunyinya sudah menyediakan beberapa soalan dan eksersis untuk kalian. Silahkan kalian mengerjakan eksersis atau do the exercise on the link. Kalian mengerjakan eksersisnya dengan link yang sudah disebutkan, yang sudah dibahitkan. Kemudian, sebelum mengerjakan, write your full name in class. Tulislah nama, utam, dan kelas kalian. Oke, I think that's all for today's material about expressions of reading and introduction. Baiklah, Bunyinya rasa cukup sekian untuk materi pada hari ini tentang ekspresi, dunia apa, dan perkenalan. Sebelum, sebelum menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke, good luck for your exercise. Thank you, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!